Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channel Yuni Yuni Nah di video kali ini Aku mau membuat olahan dari Saku Mutiara Ini pas banget untuk hidangan penutup Atau buat ide jualan juga bisa loh teman-teman Rasanya yang enak, manis dan juga gurih Nah untuk cara bikinnya gimana Kalian tonton videonya Sampai selesai ya, terima kasih Pertama-tama kita akan didihkan dulu 1 liter air Lalu setelah airnya mendidih Kita akan masukkan 1 bungkus Saku Mutiara Selanjutnya aku disini Menambahkan pewarna ungu secukupnya Dan ini akan kita masak Sampai Saku Mutiaranya matang Boleh juga menggunakan Metode 5-37 ya teman-teman Maksudnya kita rebus 5 menit Lalu matikan apinya Diistirahatkan selama 30 menit Lalu kita rebus lagi selama 7 menit Nah itu bisa jadi Salah satu cara untuk kita Menghemat gas ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Berarti sudah cukup Sekarang akan aku tiriskan dulu Warnanya dia cantik sekali Bening dan tidak hancur Oke sekarang kita siapkan teflon Lalu masukkan 1 bungkus Tepung honkwee Ini yang berwarna putih Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Lalu 150 gram gula pasir Bisa ditambahin Bisa juga dikurangin Berikutnya aku masukkan 600 ml santan Kita masukkan bertahap Sambil terus kita aduk-aduk Untuk santannya ini Aku menggunakan santan instan Aku tambahin air Nah setelah kita aduk-aduk merata Sekarang akan kita Nyalakan api kompornya Disini gunakan Api kecil Oh ya teman-teman Aku juga tambahkan Pewarna taro Secukupnya Lalu ini kita masak Menggunakan api kecil Sambil terus kita aduk-aduk Dan ini sudah kelihatan Dia sudah mulai mengental Airnya sudah menyusut ya teman-teman Dan ini dia Tepung honkwee kita sudah mengental Dia sudah mateng Sudah kelihatan meletup-letup Dan sekarang kita akan Masukkan Sagu mutihara Yang tadi sudah kita tiriskan Setelah itu Lanjut kita masak Dengan api kecil Sambil kita aduk merata Seperti ini Dan setelah dirasa Sagu mutiharannya Tercampur rata Ini sudah cukup Kita boleh matikan Api kompornya Lalu akan kita tuang Ke dalam cetakan puding Seperti ini Oh ya teman-teman Supaya nanti Mengeluarkannya Lebih mudah Cetakannya tadi Basahin dulu Dengan air mateng Setelah kita tuang Semuanya Kayak gini Kita ratakan Lalu kita biarkan Dia dingin Dan ngeset ya Boleh juga Ditaruh di dalam Kulkas Supaya nanti Lebih enak Dan setelah Dia dingin Dan ngeset Boleh kita keluarkan Dari cetakannya Bismillah Dan ini dia Cemilan kita Dari sagu mutihara Sudah jadi Warnanya cantik banget Langsung saja Kita akan potong-potong Lalu kita akan Dicipin Kalau untuk ide jualan Ini boleh langsung Dicetakin Di dalam mica Kecil-kecil Atau di dalam Cup-cup kecil ya Teman-teman Dan langsung saja Sekarang akan kita Ijipin ya Bismillah Rasanya enak banget Dia manis Dan juga gurih Ada wangi rasa taro juga Bener-bener Tambah mantul Dan manisnya juga pas ya Teman-teman Oke Selamat mencoba Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep Kali ini bermanfaat Hai semuanya Assalamualaikum Kembali lagi Di youtube channel Uni Uni Nah di video kali ini Aku mau membuat Puding coklat susu Roti tawar Puding ini Rasanya tuh enak banget Dia super lembut Jadi sangat cocok Untuk hidangan keluarga Atau misalkan Untuk acara Kumpul-kumpul Bersama teman-teman ya Oke langsung saja Mari kita membuatnya Siapkan panji Lalu masukkan 2 sdm gula pasir Lalu aku tambahkan 2 sdm coklat bubuk Setengah bungkus Agar-agar putih Ini kira-kira 4 gram Tambahkan juga 1 saset Susu kental manis Yang coklat Selanjutnya Kita akan tebakkan air Sebanyak 200 ml Kita aduk merata Selanjutnya Akan kita masak Menggunakan api kecil Sambil terus Kita aduk-aduk Seperti ini ya Dan ini kita masak Sampai dia mendidih Setelah mendidih Seperti ini Kita boleh matikan Api kompornya Lalu kita pindahkan Ke dalam wadah lainnya Disini aku pindahkan Ke dalam mangkuk Selanjutnya Aku disini Menyiapkan cetakan buding Ini diameternya 24 cm Nah selanjutnya Kita akan masukkan Bahan buding coklat tadi Tidak beraturan Seperti ini ya Teman-teman Kita ngasal aja Kita taruh-taruh Seperti ini Lihat di video ya Setelah itu Kita biarkan Sampai dia ngeset Atau dia Mengeras ya Teman-teman Kita boleh sisikan Terlebih dahulu Oke Langkah selanjutnya Kita siapkan Panci kembali Lalu masukkan 180 gram Gula pasir 1 bungkus Agar akar putih 3 saset Susu kental manis Atau ini Setara dengan 120 gram Selanjutnya Selanjutnya Kita tambahkan 800 ml Susu cair Ini kita gunakan Yang coklat Kita aduk-aduk Merata Seperti ini Selanjutnya Disini Aku punya 3 lembar Roti tawar Nah roti ini Akan aku haluskan Ya teman-teman Dengan cara Aku blender Tapi sebelumnya Aku sobek-sobek Kasar aja Seperti ini Lalu aku tambahkan Dengan susu cair Yang di dalam Panci ini Kita tambahkan Secukupnya Untuk Memblender ya Dan ini hasilnya Setelah kita Blender halus Lalu kita tuangkan Kembali Ke dalam Panci Dan selanjutnya Akan kita masak Menggunakan api kecil Sambil terus Kita aduk-aduk Seperti ini Dan sekarang Kita akan tambahkan 2 sendok makan Tepung maizena Kita ambil Sedikit susu cair Untuk melarutkannya Ya teman-teman Kita aduk-aduk rata Sampai tepung maizena Hanya larut Nah kalau sudah larut Sekarang kita akan Masukkan ke dalam Panci Lanjut ini Akan kita masak Sampai dia mendidih Ya teman-teman Jangan lupa Sambil terus Di aduk-aduk Seperti ini Dan ini Sudah mendidih Sempurna Sekarang kita Boleh matikan Api kompornya Selanjutnya Selanjutnya Akan kita tuangkan Ke dalam Cetakan puding Ini masih dalam Keadaan panas-panas Langsung aku tuangkan Seluruhnya ya teman-teman Supaya menempel Di motif yang tadi Sudah kita bikin Nah kalau sudah Kita tuang seluruhnya Seperti ini Lalu akan kita Diamkan Sampai dia dingin Atau sampai Dia ngeset Kita diamkan Korang lebih Selama 30 Sampai 40 Menitan Oke lanjut Sekarang kita Ke langkah berikutnya Kita gunakan Panci yang tadi Lalu aku tambahkan 250 ml air Lalu aku tambahkan 50 gram Coklat batangan 120 gram Gula pasir Atau boleh disesuaikan Dengan selera 1 bungkus Santan instan Ini yang 65 ml Dan kita akan Masukkan Sisa adonan Yang coklat tadi Ini adonannya Dia sudah mengeras Sudah mengumpal Ya teman-teman Tapi tidak apa-apa Nanti dia bisa Mencair kembali Lalu aku masukkan Juga setengah bungkus Agar akar putih Ini yang sisa tadi Kita gunakan Ya teman-teman Atau setara Dengan 4 gram Selanjutnya Kita nyalakan Api kompornya Dan ini Akan kita masak Sambil kita aduk-aduk Seperti ini Dan setelah Semuanya mencair Seperti ini Dan dia sudah Mendidih Kita boleh matikan Api kompornya Dan buding yang kita Tadi Sisikan Dia sudah Ngeras Dia sudah Ngeset ya Sekarang kita akan Siramkan Buding coklat Di atasnya Dan setelah Kita siramkan Semuanya Ini akan kita diamkan Sampai buding kita Dingin Atau sampai Buding kita ngeset Lebih enak lagi Boleh kita taruh Di dalam kulkas Ya teman-teman Dan ini dia hasilnya Setelah buding kita ngeset Atau dingin Boleh kita keluarkan Dari loyangnya Nah untuk tampilannya Dia sudah Kelihatan Cantik banget Ya teman-teman Selanjutnya Akan kita potong-potong Sesuai selera Nah puding ini Selain tampilannya Yang cantik Rasanya juga super enak Dia super lembut Manis Dan juga nyoklat Banget Oke selamat mencoba Ya teman-teman Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.